Lo akan buktikan bahwa setiap orang yang pake tuh akan disetting Bisa disetting bakal menang berapa kali, kalah berapa kali, sampe angkanya Nominalnya berapa, betul Coba kita mulai Boleh Kita kasih solusi Ini orang yang akhirnya dicari-cari selama ini Tuh, gue bawa ke sini ya Siap bang Mantan praktisi judi online Sekarang menjadi pengamat atau praktisi pemongkar kebusukan yang ada di judi online Betul, betul Berarti lo bandar juga? Sebenernya sih saya gak sempat melakukan bandar bang Cuman saya membongkar aja sih sistemnya ini bang Dapurnya lah Dapur si bandar ini bang Oke, dan ini beneran gak? Jangan-jangan website yang lo bikin karang-karang Ini bener 100% bang 100% bener Jadi ini webnya atau dashboardnya ini diketahui oleh para bandar? Ketahui, diketahui Jadi kalau gue sebutin Mari coba liat coba dong Ini berarti ini adalah provider yang diketahui oleh para bandar dan dipake sama mereka Betul, salah satunya Karena kan provider ini banyak bang Kayak apa namanya Si jenisnya Oke Jenisnya tuh kayak Contoh lah Kayak franchise bang Franchise French Chicken tuh kan ada banyak tuh Merknya Nah ini salah satunya bang Yang dipake oleh bandar-bandar di Indonesia Wah gila Bejat anda semua ya Ternyata menipu kita semua Gak apa-apa Gini bro maksud gue Mungkin kita agak berat Betul Ya dalam tanda kutip ketemu oknum-oknum Ya oknum-oknum Di dalam lah Di dalam lah ya Yang ternyata perputaran judinya adalah Kita ulah oknum-oknum itu Siap Kita susah gitu untuk menyetopnya Udah buang aja Blokir aja website-nya Apa segala macemnya Misal Berat Ya sudah Berhubung kita juga Gak punya kekuatan Sama penguasa Gak ada kewenangan juga kan bang Gitu kan Malah ntar jadinya malah pelanggaran Apa segala macem Kitanya gitu kan Yaudah kita Doain aja pemimpin kita Penguasa kita Pak Jokowi kali ini Nextnya nanti Pak Prabowo Gitu kan Semoga tugasnya juga Gak berat-berat amat Nah caranya gimana Kita malah benahin dari bawahnya Betul bang Edukasi orang-orangnya nih Jadi pelaku-pelaku Praktisi-praktisi Yang masih demen pada judi online Justru kita buka nih Ternyata semuanya nih Penipuan gitu Penipuan bang Penipuan dengan apa ya Dengan gaya lah Menurut saya tuh Karena Mereka mau nipu pun kan Pake modal bang ini Bikin website tuh kan Pake modal juga tuh bang Bikin tuh Gila jadi di setting ya Coba kita praktek bentar Abis itu nanti kita ngobrol ya Boleh Sebenernya lo ini siapa Atau segala macem ya Boleh Coba gini Lo bisa jelasin dikit deh Berarti ini Lo akan buktikan bahwa Setiap orang yang pake Itu akan di setting Betul Bisa di setting Bakal menang berapa kali Kala berapa kali Ampe angka-angkanya Nominalnya berapa Betul Jadi gini bang Saya tuh bisa membuktikan Orang itu main Dapet kayak Kalo orang-orang yang main tuh Tau namanya scatter Scatter tuh spin bonus bang Spin bonus tuh Kayak Yang harusnya kita taruhan Dia gak taruhan tuh Tapi disitu ada nominalnya Dapetnya berapa Nah Disitu nanti saya praktekan Misalkan Kita dapet Free spin namanya itu Orang penjudi Tau lah semuanya lah Penjudi Ya pokoknya gue diem aja lah Gue poyang gue istilah-istilahnya Gue diem aja deh Pokoknya gue dengerin aja Terus Nah Jadi dapet Free spin itu Nanti saya tentukan Nominalnya berapa bang Itu Pasti cocok Gak akan lebih Gak akan kurang Gitu Oke Nanti sebelum lo praktek nih Intinya Ini kan ada provider Atau ada nama gamenya Betul Kan game judi online kan Game judi online Berarti ibarat Analoginya tuh Ada Rockstar sama GTA nya Betul Rockstar itu bikin GTA Bikin game Bully Atau ES Sports tuh bikin FIFA PES Gitu lah kurang lebih lah ya Yang lo masuk ini adalah Yang Provider nya Provider nya bang Kayak Rockstar nya Betul Yang dia akhirnya bikin game judi online ini Betul bang Kayak Kita sebutin aja gak apa-apa Kalau yang gamenya ini bang Gamenya itu kayak Gate of Olympus Bisa disebut Zeus Nah Si developer nya ini Pragmatik bang Jadi pragmatik Punya game lagi Gate of Olympus Terus punya game lagi Starlight Princess Namanya tuh Macem-macem tuh Ada Sweet Bonanza Macem-macem tuh banyak Itu nama-namanya Nama-namanya itu bang Asli gue baru tau Namanya imut-imut banget Imut-imut bang Ngejebak banget ya Tapi Tapi mematikan semua tuh Gile Zeus itu apa Zeus itu ya Sesuai namanya tuh bang Jadi ditampilannya itu Kayak Dewa Zeus Permainannya itu ada Dewa Zeus Yang ikonnya gitu Gitu Ya ini Alhamdulillah ya Mungkin bisa mengapresiasi diri sendiri Tapi semoga Allah istiqomahkan ya Amin Gue gak pernah nyentuh Satu website Satu titik Gurusor gue melayang tuh Jangan sampai bang Jangan sampai Insya Allah kita bekali dengan Penuh ketakwaan Amin Dekat sama Allah nih Buat yang muslim ya Hati-hati tuh Insya Allah Napsunya juga gak gitu Ya makanya Nanti lu banyak jelasin gue Gue Gak apa-apa bang Kita jelasin bang Mungkin nanti ada audiens juga Yang temen-temen di rumah Yang gak paham Kita jelasin dengan Simple lah Dengan ringkas gitu bang Terus lu masuk dalam website ini Lu beli lisens gitu Beli bang Kok bisa dijual Jadi karena ini franchise bang Hah Oh untuk nyari banner-banner baru Biar lu Buka lagi sebanyak-banyak ya Betul Jadi gini bang Contoh analoginya lah Kita ada namanya Franchise chicken lah Ibaratkan Franchise chicken bang ya Kan banyak tuh merknya Nah Franchise itu kan Biasanya kan abang pengusaha Tau lah Ini rodanya dari saya Ini alatnya dari saya Bahannya dari saya Silahkan anda cari pelanggan Iya Tugasnya gitu aja Si bandar ini bang Cari pelanggan Untuk main di Situsnya mereka Yang mereka beli ini Gile Akhirnya cari pelanggannya Dengan Ampe Ngeboong Pake AI video gue Nah betul Pernah saya liat itu Sama Koldenis Lim Oh Ada lagi yang baru bro Dokter Tirta bro Wah gila Gue sampe DM Tirta Tir liat deh Kelakuan deh Orang-orang Marketing jodol deh bang Tawa-tawa aja dia Maksudnya kayak yaudahlah Gue cuma mikir Udah lah Biarin aja lu Dihukum Sebesar-besarnya Gila Pake nama gue Ngegiring Call to action Ke nama website dia Betul Semenjak Saya pake ini Buset gue bilang Jadi menang katanya Wah gila-gila Gue udah minta sama Allah Udah biarin aja deh Biar Allah yang bales deh Betul lah Insya Allah mereka percayalah Mana diri yang asli Mana diri yang bukan Oke Coba kita mulai Boleh Pengen tau gue Tapi gini jangan pake Website lu Bikin akun baru lah Akun baru Eh bukan website Jangan bikin akun lu Tersangkatnya Gue mau tau nih Biar temen-temen Para bandar nih Jangan Pake buzzer Untuk nyerang Insya Allah Kita jangan ada celahnya Meskipun gak ada yang sempurna ya Coba kita bikin akun baru Lu pernah gak Demo pake akun baru Pernah Pernah juga Biasanya ke temen saya tuh Suruh main Daftar Nanti Saya settingin tuh Saya buktiin Settingannya kayak Apa namanya Menangnya berapa Itu biasanya ke temen-temen saya tuh Biasanya bang Saya suruh daftar Suruh main Berhubung abang ini gak ngerti Saya daftarin dulu bang Ya udah oke Boleh Tapi jangan pake nama Kasus solusi Apa tuh bang Itu salah gunain ya Bedah Kasus KS Bedah kasus KS Biar ini ada bukti nih Kalau gue Ngomong begini Biar lo tau Kalau sewaktu-waktu Misalnya Lo tiba-tiba Nyalah gunain akun ini Sebagai buat contoh Dan studi kasus ya Nah Gue udah ngomong nih Ada buktinya Bedah Kasus KS KS tuh maksudnya Kasus solusi gitu Biar tau nih Bahwa ada sumbernya Kita buat studi kasus Jadi mau lo salah gunain Gue udah ngomong duluan disini Gue udah ngomong duluan Iya dong Jadi awas aja nih Salah gunain Sangat nyata Oh diri main tuh Pake akun ini gitu Sebenernya promosi bang ya Iya Coba Bedah kasus KS Gue masih penasarannya Berarti lo masuk ke sistem Ini udah Kita udah bikin Akuni Bedah kasus KS Bisa lihat sendiri bang Ini udah kerekord loh Udah kerekord Sering rekord ya Kerekord Oke Coba bentar Sorry bro Oke Bedah kasus KS Ada kata sandinya Oke Ini belum dibikin ya Belum dibikin Belum di Apa Approve Oke Siap Saya selesaikan dulu Ya Coba selesaikan dulu ya Ini Bener-bener total nih Kita bahas Di media-media sebelumnya Lo sampe bedah Eh bedah apa namanya Bikin akun baru juga gak Bikin akun baru bang Bikin juga ya Bikin akun baru juga Biar kita tau nih Ini orang bener-bener Bukan sembarangan Sambil ngobrol deh Eh lo fokus ya tapi Gak apa-apa bang Gak apa-apa ya Ngobrol santai aja Nanti ke teknis Background apa bro Kalau saya kerja di Salah satu Pabrik otomotif bang Hah Mana IT nya Karena Saya tuh IT cuman hobi aja bang Ngulik lah ibaratkan Oke mundur dikit deh Lu mulai gini Berarti kan akibat ya Ya Sebabnya karena Lu justru Pemain judi Betul sekali bang Dulu saya pemain juga sama Berapa lama Dari 2019 Sampai 2022 bang 3 tahun berarti Pernah menang Pernah cuman Lebih kalah Lebih besar kalahnya bang Emang begitu Jadi menangnya Di gimana ini sih Awal-awal gitu ya Ini kita Sambil disambil Sambil disambil disambil Sebentar bang Jadi dikasih angin-angin Di surga dulu Abis itu baru lu kalah seterusnya Ada polanya bang Setiap bandar beda-beda Ada polanya Lu bisa bocorin juga Bisa bocorin juga Saya bocorin Saya bocorin juga bang Pengusaha wajib tau nih Ayo Lu kan ngakunya ini kan Insya Allah nih tempat nongkrongnya Pengusaha nih Jangan nonton kasih solusi Atau sorry Jangan ngaku pengusaha Kalau belum nonton kasih solusi Nah ini pas nih Pengusaha udah Meleng dikit judol nih Masalahnya nih Ngamanin cashflow nih Ya Hati-hati loh Awas Bentar bang ya Ya gue tunggu deh Lu biar fokus dulu deh Gak apa-apa deh Boleh Saya boleh meeting dulu Bentar sama Pak Prabowo Ini apaan Dimas Familiar gak sih Apa? Gak ini apa sih Dashboardnya ya Ini dashboard Panelnya bang Panelnya Kok ada balance ya Nah ini balance sih Yang pernah dibilang sama Kodenis bang Jadi uang kita ditukar Sama uang koin ini Uang mainan Ini 580 ribu itu Uang yang lu masukin Nanti uang yang kita injek Ke Pemain Akun pemain bang Buat main di game tersebut Aku gak paham lagi Udah bikin lu deh Gak ngerti gue Sumpah Wallah Blank gue Sama perjudian ini Gak mau tau juga Makanya begitu Banyak yang ngelapor Yang gue dikasih AI kan Apalagi Zeus itu Apa segala macem Gak peduli gue Udah lah Biar Allah hanya bales Capek gue Gue juga gak ngerti Gimana cara nyerangnya Mereka banyak banget lagi Udah fokus dulu deh Gue tungguin deh Disini deh Balance Depo atau apa depo? Depo tuh deposit bang Oh deposit Top up Jadi lu laru disitu ya Betul Jadi depo tuh yang kita top up Dari si penjudi Nah kita udah berhasil nih bang Udah berhasil Bikin akun Coba deh gue tungguin deh Butuh fokusnya berarti Oke udah nih ya Ini masih ke record ya Skinnya ya Oke siap Apa nih hubungannya Handphone sama layar TV apa nih? Nah ini kita lihat disini bang Anggotanya Jadi setelah si member daftar ini Kelihatan di panel ini bang Nah jadi si bandar tuh kayak Member nih Nah kelihatan disini User Oke Kita lihat Mana coba Beda kasus KS Ini nih Ini nih dashboardnya Bandar nih Dashboardnya bandar bang Jadi misalnya gue daftar baru Dimas daftar baru Langsung masuk kesini Kelihatan Kelihatan ketika lu refresh Betul Jadi namanya pada nama-nama palsu semua dong? Ada nama asli Ada nama palsu juga bang Peran namun artis gak? Karena website gak operasional bang Ini kan hanya untuk edukasi Oh iya Bukannya memang beroperasi ya website ya? Bukan Nah ini nih Kita lihat ada kelihatan Bedah kasus KS Nah emailnya Saya isi ini Bedah kasus KS Nanti banknya kelihatan disini Nomor rekeningnya disini kelihatan bang Eh nomor handphone Nomor rekeningnya kelihatan Status gamenya on game nih Nah On game tuh berarti lagi online nih? Enggak Dia apa namanya Dia itu on game tuh berarti bisa main permainan bang Jadi bandar tuh bisa kapanpun Menghentikan permainan si pemain Gila diatur juga? Dia atur juga Lawannya on game apa? Off game Off game Oke Berarti Lu klik bisa off game? Bisa off game Coba lu klik Bisa di suspend juga ya? Suspend di band Di band bang Iya iya Bisa di hapus juga ya? Oh kalau Kenapa di suspend? Karena? Karena biasanya Orang-orang ini kayak Rese lah bang Biasanya tuh kayak misalkan kalau Depo fiktif gitu Bisa emang? Bisa Jadi deposit nih Deposit tapi gak ngirim transferan Ke si bandarnya Jadi deposit kosong Cuman resek doang gitu Lah kenapa lu Fiturnya di hidupin? Bisa kan mesti taruh duit gitu kan? Maksudnya gimana bang? Gue juga gak paham lagi Gimana ya maksudnya Intinya adalah Dia resek kenapa gitu loh? Nah resek tuh karena gini Jadi di dunia Perjudulan nih bang Bandar inilah khususnya kan Biasanya tuh ada member-member yang Usil lah Ya karena dia udah Dia udah otaknya udah bego nih Jadi apapun segala cara Jadi dia pengen deposit nih bang Gak punya duit Gak punya duit Ngerjain bandar Caranya? Ngisi form deposit bang Ngisi form Iya maksud gue kenapa formnya dibuka untuk umum? Iya emang dibuka untuk umum Untuk si pemain Oh iya juga ya Karena dia mau masuk ya Untuk top up lah Ibaratkan untuk top up Oke terus Nah untuk top up Nah kan kalau uang yang gak masuk ya Gak bisa dong Kan gak rese jadinya Ya iya maksudnya Hanya untuk Menu-menuin ini aja Apa ya Kerjaan si adminnya bang Paham gak? Jadi Misalkan Ini nih ada Daftar deposit Misalkan Disini Permintaan deposit nih Nanti ada muncul nih bang Permintaan deposit Oh admin jadi males tuh Jadi males Jadi bete gitu Karena ada permintaan Tapi gak ada duitnya Gak ada transferan masuk tuh Biasanya kan dicek tuh nanti Terus kalau di demin aja? Demin aja gak apa-apa juga sih Sebenernya Cuman nanti dia biasanya bakal terus-terusan tuh Dan kadang juga ada human error bang Dari si adminnya Paham gak bang? Jadi Misalkan ini deposit Tapi gak masukin uang Gak transfer Kadang-kadang ke Approve gitu Jadinya dia bisa dapet duit? Ah iya Bisa dapet duit Buat main? Buat main Buat main ya Balance itu? Buat balance itu Meskipun bukan duit dia? Meskipun bukan duit dia Nah kan udah pasti lo kalahin juga Sebagai bandar Ya iya Cuman hanya untuk Apa namanya? Si orang Si admin ini Kayak kagok gitu bang Orang-orang kayak gini nih Iya tapi kan Begitu dia berhasil masuk Meskipun bukan duit dia nih Iya Iya kan? Tapi dia tiba-tiba dapet balance Iya dapet balance Untuk bisa main Berapa misalnya? Satu juta Iya kan? Tapi kan dia kan gak deposit Gak depo kan? Harusnya kan duit satu juta Gue melayang Iya melayang Jadi menurut bandar Fair dong Lu kan udah ngasih gue gitu Maksudnya Dia udah deposit nih bang Udah transfer Iya maksudnya Kalaupun dia gak ngasih duit Dia dapet balance Tapi balance-nya kan Gak masuk ke bandar ya Duitnya ya? Oh iya gak masuk Karena kan gak transfer Si member ini Yang rugi ini Yang takutnya rugi ini Si bandar nanti Si ini bang Habis koinnya ini Koin ini dibalanskan Setiap member deposit Bisa kan 100 Ini berkurang nih Tapi bisa dicairin? Ya gak bisa Kalau untuk dicairinnya ya Ditukar sama duit Member yang asli Lepas si bandar Dapet duit dari mana? Dari member bang Dari member bayar kesini kan? Ibaratkan gini analoginya ya Simplanya lah Gila maaf ya bro ya agak sabar nih Gak apa bang Saya jelasin Iya maksudnya Biar teman-teman Gue tuh gak pengen Cuma gue bisa aja langsung Lo praktek Tuh kan Bisa gue setting kan Tuh kan gak mau ketipu kan Yaudah gitu Bagus gak? Ya bagus sih Jadi edukasi gitu Cuma maksud gue Biar lo jerat tuh Biar tau nih Banner sebusuk ini gitu loh Dapet ya maksud gue ya? Iya Jadi gue mau nyari Kritis banget nih Sebenernya cara kerjanya nih Kayak gimana sih Ini si bandar gitu loh Jadi gini bang Gimana sih? Yang disebut Sistem koin ini Analoginya Abang misalkan Mau main game nih Main permainan di Saya sebut aja ya Kayak timezone lah Timezone kan harus beli koin Iya pake kartu itu kan Kalo dulu lah Hebat kan pake koin Anggaplah Uangnya dimasukin ke situ kan Iya betul Oke Nah kita kan harus Beli tuh saldo itu kan Harus beli ke si Apa? CSnya lah disitulah Iya gue debit disitu Debit kan Seperti ini bang Kayak gitu Kita tuker uang asli Dikasih sama Saldo Saldo game Itu gue udah ngerti nih Otomatis Berarti kan si bandar ini Dapet duit dong Dari si pemain Kalo transfer Iya Iya kan Dapet ya Yang nantinya Dia kaya gitu loh Nah betul Dia bohongin lu pada Ya lu gak akan menang gitu kan Oke Pertanyaan gue Kalo yang dia ngakalin Usil tadi Tapi tiba-tiba berhasil Kehack gitu misalnya Basah kasarnya gitu ya Terus dia dapet balance Untuk main kan Iya Nah balance ini berarti Si bandar tuh rugi gara-gara Rugi Betul Karena gak ada uang masuk ke gue Gak ada uang masuk Tapi sistem dong Yang tiba-tiba muncul balance gitu kan Nah itu Paham gue Jadi gini bang Sistem coin ini Si bandar ini beli coin ke provider itu Cuman 200 dolar Sekitar berarti kursus sekarang Berapa ya 15 ribu 15 ribu lah Berarti sekitar 3 jutaan bang ya Iya oke Nah segitu 3 jutaan Berapa tadi 15 dolar Eh 15 ribu 200 dolar Oh 200 dolar Iya oke Terus 3 jutaan kan Nah Dalam 3 juta ini bang Si bandar Dapet coin dari provider 30 juta Berarti untungnya berapa tuh bang Yang bisa dicairin Kok bisa gitu Ya karena kan ini Namanya juga coin bang Jadi Apa ya Mereka jualan coin ini Untuk mereka bermain Si member ini di Game provider ini Oh Ya sama kayak timezone itu bang Misalkan ya Analoginya Timezone ngejual 100 ribu tuh Ke Agen misalkan ke kita lah Harganya Lebih murah lah Ketimbang ke player gitu Hmm Oke Jadi misalkan gini Si bandar ini Beli saldo 200 dolar kan bang 3 jutaan Modal cuma 3 juta nih Cuma dapetnya 30 juta Nah dalam 30 juta ini Bandar ini bisa Dijadikan uang Dengan caranya Ngisi deposit Si member gitu bang Jadi kan untungnya berapa tuh bang Paham gak Enggak Apa Lo paham gak Gue gak ngerti lagi 27 jutaan Kenapa dinaikin sih Maksud gue Kan 3 juta Kok jadi 30 juta Di balance ya Jadi gini bang Musing gue Enggak Buat apa tujuan si bandar naikin Biar jadi banyak yang main Bukan naikin Jadi gini bang Maaf ya temen-temen nih Gue tau pasti lo kesel banget Justru kalo lo kesel Berarti lo pemain lo Kok gitu aja sendiri Gak ngerti sih Jadi gini bang Si bandar ini Ya kan naruh 3 juta nih bro Kenapa dinaikin jadi 30 juta Ya rugi lah bandar Bukan rugi bang Kok dia transfer 3 juta Tapi tercatat di komputernya Jadi 30 juta Padahal duit yang masuk 3 juta Gak ngerti gak Dimas ngasih saya 3 juta nih Tuh tiba-tiba Oh ini abang mungkin Dari sisi playernya ya Bukan Bukan dari player bang Provider Iya Kan dia ngasih Dimas transfer gue 3 juta Set Pak ini pak udah saya kasih 3 juta Oke Tapi ntar Gue bilang sama bini gue Alhamdulillah Tadi Di rekening aku Masuk 30 juta Bini gue bilang dong Yaudah transfer ke aku 27 juta Lah boncos dong gue Orang cuma punya 3 juta Sebenernya Gitu kan Enggak bukan gitu bang Jadi gimana gitu Jadi Gini lah Ibaratkan Analogi bertiga nih Analogi bertiga Iya kan tadi masuk 3 juta kan Terus Abang ini Bandar Bandar besar Hitungannya saya Bandar besar Emang ada bandar kecil? Enggak Maksudnya bandar lah Agen lah sebutnya Oh jadi ada bandar sama agen Iya Agen tuh bawahnya bandar Enggak Bandar sama agen Sebenernya sama bang Cuman beda penyebutan aja Maksudnya Beda apa? Jadi mana nih? Bandar apa agen nih? Iya bandar lah Bandar yaudah Bandar Abang ini bandar Saya provider Abang pemain Abang ini beli saldo ke saya Beli apa? Saldo balance ini 3 juta 3 juta bang Nah Nih saya kasih coin 30 juta ke abang ini Jadi abang beli coin ke saya itu 30 juta bang Eh 3 juta Dengan saya kasih coin balance 30 juta Nah Abang Mau main nih deposit Kasih bandar kan ke website Lewat web abang ini Abang deposit 1 juta Tapi dikasihnya cuma 1 juta doang Oh Paham gak bang? Ini baru gue Ini otak pengusaha gue dateng nih Ini coba bang Masuk ilham nih Oh jadinya Untung jadi lebih banyak Betul Untung lebih banyak Hilang dong Kalau masalah margin-marginan mah Gue cepet gue Kalau abang pengen ini nanti Apa Balik lagi ke podcast Kodernil Slim Jadi uang asli kita tuh Pemain itu Dituker sama uang coinnya ini Modelnya Iya tau 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 Kayak gitu Iya dia beli berapa Jualnya berapa Betul Iya kan Kayak gitu Beda lah angkanya lah Lo beli 3 juta Dapet 30 juta 30 juta balance ini Iya kan Dapet 30 juta Terus abis itu tiba-tiba Ada orang mau beli ke lo Tapi lo cuma kasih sekian Nah betul Untung lo udah kemana-mana tuh Udah gede Gila Pantusan Bapak Eh Bapak Oknum itu mau ya Mau bang Sehari yang meteran mungkin ada Satu meter Iya Udah 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 Jangan gitu Bahaya Bisa di akusisi juga takutnya gitu kan Kita mah apalah gitu Oke Ayo udah ayo praktek Oke boleh Coba ayo Kita praktekin aja langsung Udah lama-lama Coba Nah kita masuk dulu Udah masuk ke akunnya ya Bedah kasus KS Bedah kasus KS Udah masuk nih Jadi gimana Gue depo dulu ceritanya Ceritanya depo dulu bang Nah kita Apa namanya Depo Masuk mana Website Website nih Kita masuk ke Itu deposit Bukan Bukan bang Oh beda Ini kita langsung Apa namanya Inject dari sini aja bang Oh iya Dia pake dua device ya Iya Soalnya satu device itu kan Member Akun Akun member nih KS yang mau main judi nih Betul Nah sementara kan lu pegang Bandar Bandar juga ya Oke lah gue ikut lah Tapi gue ntar gue yang pencet ya Iya betul Abang yang pencet Itu UI nya User interface nya memang kayak begitu Beda-beda bang Setiap banner tuh ada gaya masing-masing Cirias masing-masing Oh Ada yang warna merah Ada yang putih Terus interface nya beda-beda Coba lu sebut aja kira-kira Waktu pengalaman lu gimana Wah bahaya Kalau terlalu spesifik Gak usah sebutin namanya deh Apanya nih Apa warnanya apa Ini warnanya Jenisnya ya Jenisnya aja ya Ada Nexus Ada Infinity Ada Pay 4D Itu jenis-jenisnya bang Jenis panelnya Warna-warnanya Jadi warnanya itu Setiap Setiap tipe panel Itu namanya tipe panel bang Kayak Nexus Pay 4D Kayak gitu-gitulah Tapi bro gue boleh Ini gak sih Boleh teknis sedikit gak sih Pertanyaan gue jangan ketawain ya Gue bener-bener gak tau banget asli Ya please jangan ketawain ya Cemen banget sih pertanyaan gue ya Jangan ngeremehin ya bro Sebenernya main judi tuh gimana sih Kayak apa sih maksudnya Apa yang dimainin sih Kayak Candy Crush Kayak Minecraft Kayak Roblox Apa sih Gue bingung deh Jadi ini masukin duit Kartu ya apa sih Slot Slot apa sih Slot tuh jadi kayak Demi Allah gue gak tau asli Jadi apa yang dimainin apa Orang-orangan Kartu-kartuan Apa sih Kalau di slot ini bang Saya jelasin simpelnya tuh Kayak Apa Kita Misalkan abang pencet Keluar Kayak misalkan Sama beda-beda nih gambarnya nih Ada yang buah-buahan Ada yang kayak Batu-batuan Batu-batu apa Batu-batu Warna-warni tuh Biasanya tuh kayak Candy Crush itu bang Pak Candy Crush kan Kayak ada sosis Apa ini kan Nah contoh lah Yang lebih gampang itu Kayak batu-batuan lah Misalkan Batunya sama nih Merah Itu dapet uang gitu bang Biasanya Gitu doang Gitu doang Cuma mencet Nah gitu Iya betul bang Tapi semuanya main Seluruh dunia Barengan gitu Kayak Mahyong-mahyong Gaple gitu bukan Ini apa sih Gue gak paham deh Kayak Gambaran gue tuh kayak Kasino Main kartu gitu Itu beda tipe bang Kalau slot ini kan Sebenernya Yang banyak dimainkan Indonesia Yang banyak dimainkan di Masyarakat Indonesia bang Jadi cuma kayak Coba Nih nih saya Coba lo Lo berosin dong Apa sih Apa sih tampilannya Gila ya gue saking Alhamdulillah sih ya Mudah-mudahan Allah istiqomakan ya Maksudnya Gue gak ada tertariknya gitu Mau cari tau gitu Tapi kan Ini buat edukasi penting juga ya Biar gue gak Kena AI mulu Omongan gue dikasih Orang-orang si bander-bander Jadi ngomong-ngomong Jualan-jualan Situ-situ mereka gitu loh Gue kesel banget Nah kayak gini-gini bang Nah ini Kayak gini-gini Di Youtube bisa lihat gak di Youtube Di Youtube bisa Pelajar aja Gue mau tau caranya Gapapa dong Gue mau teknis nih Gapapa-gapapa Biar gue tau Biar ini Temen-temen juga paham gitu loh Ini hati-hati nih Buat anak-anak kita nantinya Betul Main cepet aja bro Main cepet aja ya Oh main cepet aja Oke Youtube bang ya Iya coba Youtube slot gitu Dikit aja gue mau tau deh Apa sih yang dimainin sama orang Orang ini nih Orang-orang gak berguna ini Apa sih bingung gue Terbukti Pola gacor Olimpus hari ini Tuh ada tips edukasinya Nah ini Website apa? Eh apa website Channel apa ini? Channel edukasi buat bisa menang judi Bukan-bukan Ini promosi bang Biasanya marketing dia Ini promosi channel ini kan? Eh promosi Game ini Situs biasanya bang Lah kok gak keblokir? Nah itu gak tau saya Bukan kemana Nah ini channel Youtube kan? Youtube Gila Demi Allah gue baru tau loh ini Iya channel Youtube nih bang Channel Youtube Tapi maksudnya Main 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 Lah kok gak abis? Banyak Yang lagi rame sekarang bang Katak Bizar sama bang Per Irwandi Katak Bizar saya tau Yang tawuran-tawuran itu Iya betul Main di situsnya dia Siapa? Katak Bizar Katak Bizar Iya Yang tawuran-tawuran itu Betul Katak Bizar di Kamboja Kabur bang Loh dia jadi apa sekarang? Katak Bizar jadi bandar Kayaknya sih bang Karena situsnya Nama dia sendiri Katak Katak 69 itu Saya sebutin aja nih Katak 69 itu Bah lul Oh gitu Pantasan ngilang ya? Iya Ngilang itu bang Jadi kemarin cerita-cerita itu Ngarang bohong Menurut saya bohong Ini kan lagi ribut sama Bang Per Irwandi bang Sebenernya Jadi Masyarakat geram nih Resah Karena si Katak Bizar ini Promosi terang-terangan judul nih bang Oh gila nekat Di up lah sama Bang Per Irwandi Itu kemarin Tolong-terangan ngomong Ayo main judi gitu Iya Sampai ada forum telegramnya bang Iya nge-live Nge-live juga sama kayak gini bang Nge-live Wah Nge-live juga kayak gini Pak Prabowo Mas Gibran Sabar ya Tugas Anda memang berat Nanti di pemerintahan baru Insya Allah kita support Pak ya Dukung terus pak Kasih solusi pak Kita bantulah dari Akar rumput-akar rumput Dan grassroot Seperti ini pak Gila Sian presiden gue Capek juga ntar ya Ya Allah Apa nih Lu mau ngapain Ini mau praktekin ini bang Game-nya bang Oke lah Ini kan terret gitu kan Habis itu nanti Kalau sama Menang Nanti kita praktekin Ini nih Lihat dulu bang ya Ini game-nya Tuh Ada perkaliannya nih bang Berarti bisa menang dong Kan katanya kan Gak bisa dimenangin Iya Kan itu tergantung bandarnya bang Bisa diatur Oke Slot tuh ininya Slot Maksudnya ada slot-slot Gambar-gambar gitu ya Slot artinya Nama game-nya bang Slot Maksudnya Tipe-nya Tipe game juga Itu dia menang 38 ribu Video-video kayak gini Masih berkeliaran Masalahnya ya Gimana gak Bocah-bocah itu Pada tertarik ya Tapi kan sebenarnya Dia di undang-undang Di negeri ini kan Ada hukum ya kan Main judi bisa Ada hukumnya bang Ada hukumnya Ini kita isi 20 ribu Ini apa bro Saldo member Iya top up bang Top up karena Si yang di handphone itu Si orang yang mau main judi ini Udah bayar 20 ribu Betul Jadi otomatis Top up-nya 20 ribu 20 ribu Contohnya Karena sekarang paling kecil itu Deposit 20 ribu bang Ada yang 10 ribu sih Apaan Top up-nya bang Bisa main judi Bisa Sekarang anak seorang 20 ribu rupiah 20 ribu Sekarang anak sekolah aja Banyak main bang Dulu minimal tuh 100 Kok gak salah bang 100 Oh iya Deniz pernah ngomong tuh Deniz Lim Iya 500 ribu Sekarang 20 ribu 10 ribu bang 10 ribu Bisa Karena semakin banyak Bandar ini semakin banyak Oh iya supply demand Bandar semakin banyak Ya kalo gue jual Top up minimal 500 ribu Ya gak laku lah gue Anak-anak SMA pada main kan Paling kecil Anak-anak mana? Paling SMP SMP kelas 3 lah Yang udah ngerti Dia beli akun dana Gitu Eh wallet lah Itu kan pake wallet Oh iya Allah Kita main game yang kayak gini bang Sama Yuk bonus demografi yuk Bismillah yuk Indonesia Emas 2045 yuk 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 Bismillah yuk Ekonomi 8% Insya Allah merata yuk Yuk sama-sama yuk Yuk jangan gue doang Ya bongkar Lu pada punya media kekuatan Ah Udah lah Jangan takut lah Bismillah lah Ayolah Nah ini udah masuk kita gamenya nih Coba gue liat dulu dong Ini saya bukan ngajarin bang ya Enggak Insya Allah ya Allah Nah lu gue doa dulu Bismillah ya Allah Kuatkanlah iman Dan juga Amin ya Allah Istiqomahkanlah hamba ya Allah Nah jadi ini keliatan disini bang Nanti yang main nih Olympus Olympus Yang tadi kita liatin Apa nama gamenya? Gates of Olympus Gates of Olympus Tapi sering disebut Zeus Coba klik sekali yang tengahnya itu bang Tengah itu yang mana? Yang tengah Yang bulat Tahan untuk spin turbo Enggak yang bulat Bulat kan ini kan? Yang ini kan? Nah betul yang itu bang Yang ada Sekali aja Bukan ditekan Enggak sekali aja Sekali Oke coba ya Biar muncul Eh Bismillah Eh jangan Ngapain gue menjudi Bismillah Salah-salah maaf 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 Aduh ya Allah Dipotong nih abis ini awas dulu ya Ngapain gue bego-bego Oke ini gue main ya Ya klik sekali Main bang Nah Oke Nanti keliatan disini Nah Bedah Kasus KS Ini ujungnya Ini apa Kode unik Oh masuk disini langsung ya? Ada langsung keliatan Oh jadi langsung ke bandar nih? Ke bandar Gue lagi nge-spin gitu Masuk ke bandar? Ini keliatan gamenya apa Terus Game code nya tuh Olympus Gates of Olympus Belesnya berapa nih? Kelihatan itu belesnya berapa bang? 16 ribu sama 16 ribu Sama disini kan? Taruhannya bednya 4 ribu Sama Oh iya Nah gitu Oke Wow Jadi Terpantau bang semuanya Dan ini belum menang dong? Belum menang Berarti duit gue tinggal Terunin dulu bang Ini karena kebesaran bednya bang 800 Saya terunin 800 dulu Soalnya kebesaran nih bednya Gak paham gue Kebesaran kenapa? Maksudnya kan saldonya ini Oh cepet abis? Cepet abis nanti Nah kita 1.600 Taruhannya tuh 1.000 berarti Kalo gue menang gue dapat 1.000 Tergantung bang Gak gak Misalnya kalo tadi 1.000 Misalnya kalo gue pun menang Gue dapat 1.000 Iya Oh taruhannya disetting juga ya? Enggak Taruhannya disetting sendiri Iya Taruhannya disetting disini Misalnya gue punya saldo Tadi berapa? 20.000 20.000 Ah Gue mau main Taruhan 1.000 deh Iya Jadi kalo gue kalah 1.000 gue hilang Kredit gue Saldo gue tinggal 19.000 Tapi kalo gue menang Gue jadi 21.000 Betul Oh Oke Ya umumnya judi lah ya Iya umumnya judi Oke Nah Ini kenapa nih? Sekali gak klik aja tuh bang Sekali gak klik? Iya 4.000 tuh Makanya kita turunin Biar gak cepet abis saldonya Oke Nah disini Ya kenapa lu gak isi 100.000? Oh ini membuktikan Kalau 20.000 aja udah bisa main ya? Udah bisa main bang Betul Sama Kita naikin nanti Menangin gitu Jadi misalkan 10 kali lipat Atau 20 kali lipat Oh bang gak percaya gue Coba dulu Coba abang main dulu Ini apa nih? Kok gini tampilannya? Oke ini aja bang Oke Oke Gue main nih ya? Ya main Pencet Bentar beli spin gratis 80.000 ini apa? Nah itu beli spin bang Yang dikejar-kejar sama orang tuh Namanya skater Apa tuh? Skater tuh jadi spin gratis aja itu Kalo beli tuh kan ada 80.000 ya? Jadi uang gue kesedot Kesedot 80.000 Pake aplikasi-aplikasi itu? Iya pake ini bang Bukan-bukan Misalnya uang gue dari di dana Di gopay gitu? Iya enggak itu kan Oh yang udah di top up Sorry-sorry-sorry Iya-iya Sorry-sorry-sorry Oke lanjut ya Berarti ini sekarang 15.200 Taruhan gue 800 perak Iya Settingan taruhannya gimana sih? Settingan taruhannya disini bang Caranya gimana? Enggak gue mau Nah ini Biar ini gak settingan-settingan gitu loh Gue mau tau Gambar uang nih Nah yang paling bawah Oke Gambar uang Oke siap Ini UI-nya sama ya Seperti yang dimainkan ya? Sama-sama semuanya Si zeu-zeu sini kan Sama kayak ini bang Tadi yang tadi Oh iya ini langsung relate ke bandarnya ya Iya Gue spin lagi ya Spin lagi Spin lagi nih Ini kan kalo menang Mesti ada yang sama ya Ini ada yang sama ungu Tapi kan harus ada 8 biji bang Kok 8? 8 itu maksudnya apa? 8 biji baru pecah Dapet uang Kenapa 8? Jadi gini nih Coba-coba Misalkan Disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kurang 2? Kurang 2 Nanti pecah Dapet uang Kalo gak 8 berarti dia kalah? Kalah Berarti 800 perak gue ilang? Ilang Oh Kenapa 8? Peraturannya memang begitu? Peraturannya memang begitu semuanya Mesti 8 yang sama ya? 8 yang sama Oh ceritanya infinity kan? Nah itu Angka 8 Nah yang dicari si pemain ini Scatter itu bang Spin bonus Jadi spin bonus ini yang menang besar dari spin bonus Jadi maksudnya spin bonus itu adalah Kalo gue nge-spin Kalo kalah gak turun duit gue? Jadi kan gini Kalo ini kan sekarang nge-spin tuh Kepotong saldonya kan? Hmm Nah kalo spin bonus tuh Misalkan 10 kali Itu gak kepotong saldo kita Tapi kan harus beli gratis Spin gratis 80 ribu Nah tapi ada settingan Dikasih menang ini nih Yang dikasih menang tuh Oke oke Yaudah lah Sampai jalan ya Sampai jalan ya Oke ya Gue lanjut lagi nih ya Lanjut Tahan untuk spin turbo Sekali aja Tek Tek gitu Nah Nah kayak gitu-gitu kan pecah tuh Ini apa? Menang? Menang Cuma sedikit dia Daily wins Oh gue menang nih Enggak itu oke Eh oke sorry Oke Menang 600 perak 600 perak Ya Weee eh kok usah menang gue Astagfirullah 600 gue menang nih 600 Nah Berarti gue tadinya berapa? Gue harus liat kreditnya dong Keliatan nih Sini balance 15 ribu 15 ribu lagi Oh iya oke Gue spin lagi ya Ya spin lagi Berarti tadi gue menang? Kok gak ada kayak ketauan menang? Itu karena gak gede bang Menangnya gak besar Kalo besar tuh keliatan Oh iya oke Ini gue spin lagi ya Ya Oke Nah ini sekarang Tahan dulu Bang Saya setting Kasih spin gratis Namanya spin gratis Di scatter ini bang Yang dicari-cari sama Pemain slot nih Ya ampun Ini saya kasih menang Bang Derry Hmm Oh disetting disini ya Nah disetting disini bang Keliatan Nah Saya kasih 205.320 perak Tahan lu Tahan lu Ini ya Liat kamera Angga akan ngasih 205.320 perak Oke Eh nama lu Kesebut Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Angga Gak apa-apa Angga akan ngasih menang gue Kita buktikan ya Liat pemainan bandar tuh Sebenernya semuanya Setting dan penipuan Masuk-masuk Buktiin lu ke penonton itu Sebelum di Yesin Gak akan menang bang Belum menang Pecet Belum menang Maksudnya gak paham gue Gak misalkan ini Sebelum pecet Oh iya iya Gue spin ya Spin Nah gak menang kan Nah Menang 400 Nah itu kecil Itu pecahan biasa Tapi tetep menang Ini spin bonus bang Menang besarnya Oh Gue main lagi ya Iya main lagi Oh iya iya Kalau yang bener di setting Kalau gue sekali spin Dapetnya 205.320 perak Iya dapet spin gratis Nanti 15 kali Nanti isinya segini Oh oke 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 Nah ini gue sekali lagi ya Sekali lagi Sekali lagi dulu deh Seret Semoga beruntung Belum Belum Nah udah Ini Tahan dulu Kita yesin dulu bang ya Berapa kredit gue 13.000 ya 13.000 Lu yesin dulu coba 205.320 rupiah Oke Wah berhasil Oke klik silahkan Masa sih Coba aja bang Ah Bukan keberuntungan doang paling Gak ada Itu faktor hoki itu gak ada Cuman mitos aja itu Gak ada faktor hoki Semuanya diatur oleh bandar bang Wah gila Kemenangan kekalahan Saya mengutip di kata-kata Gondani Slim Bandar itu bisa ngatur Kapan kalah Kapan menang Mereka tuh kayak dewa bang Ini Oh makannya Zeus Zeus Ya itu Game nya macam-macam lah Namanya Cuman Dalam praktiknya begitu Coba jet dulu bang Itu dapet Nungguin ya Coba ya Coba Duh Gak boleh ngomong bismillah Jangan bang Oke ya Tiga Dua Satu Apakah 205.320 rupiah Nanti dapet spin 15 kali dulu Hasilnya akhirnya nanti Oh berarti spin 15 kali ya Spin 15 kali Akhirnya nanti segitu 205.000 205.320 Oke Tiga Dua Satu Nah itu namanya spin bang Spin gratis Selamat kamu telah menang 15 spin gratis Nah itu Bandar dong Kita kan cuman bongkar doang Dapurnya nih Ya itu maksudnya Hei Mesti mau main lo Nanti akhirnya segitu bang Nih keliatan disini Nanti akhirnya nih Nih Sado akhirnya nanti Segini Coba Lanjut Selamat Kamu telah menang 15 spin gratis Tekan dimana saja Untuk melanjutkan Sip Oke Oh udah petir no Petir Lebay Lebay Menang 2400 Apa sih Nah itu Hasilnya nanti Kelihatan Oh gila 15 kali nih 15 kali Jadi disini nih Mereka tuh lagi teriak-teriak nih Si pemain judi nih Wuuu gitu Kayak rombeku gitu Ya kayak gitu Ini yang membuat Hormon dopamin mereka naik tuh Dapet ini bang Ngeliatin beginian Iya Sambil dia kerangsang Birahi gitu Betul Apalagi dapat besar kan Kayak yang saya setting ini 200 ribu kan Misalkan depo Cuman 20 ribu Itu udah gede banget Berapa kali lipat bang Berapa kali lipat kan Bejat Ini dia nungguin begini nih Nungguin begitu Sampai 15 kali Sampai 15 kali Ini berapa kali nih Ini ketahannya mana sih Ada disini bang Counting downnya mana sih Countingnya itu yang Mana sih Gini Oh 5 Oh counting up ya Counting up apa Down sih ini 5 sih Berarti up ya Nggak Ke bawah deh Eh Sisanya itu sisanya berapa Oh counting down Berarti ya Tadi dari 15 14 13 12 gitu Kok 5 nya nggak berubah Berubah Gila Dibuat heboh 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 Hidupnya ya Yang membuat si Pemain itu Ketagihan tuh bang Mega Apa nih Mega itu jadi kemenangannya Tingkat kemenangannya bang Banyak tuh Pencet aja bang Dimana aja 32 35 ribu Nanti Itu ada hasilnya tuh Disitu Terakhir Pasti ada hasilnya Spin gratis Tersisa 2 2 1 Kemenangan Tumble Tumble apa sih Tumble itu perkalian Nah itu dapet lagi tuh Selamat Nambah lagi spinnya Nambah lagi 5 lagi Kok lu tau Karena itu Ada apa 3 dia bang Nggak paham gue Pokoknya nambah lagi lah Nambah lah pokoknya Nanti gue lagi belajar dulu nih Bukan belajar buat judia Jangan Gue lagi membedah nih Super 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 B Mega Super B Keren Pencet aja dimana Biar cepat Pencet 36 ribu Yang penting nanti Akhirnya tuh Total akhirnya tuh Kemenangan Wow Zeus Kemenangan Tumble Menang 90 ribu Weh Potong lagi Apa Iya potong lagi Ada nih potong Promosi Sensasional Nggak jelas ini game Pecet lagi Pecet lagi aja bang Gak apa-apa Sampai cepat Lu sampe apal lu ya Apal Pola-pola aja Pokoknya Video yang asli disini Buat yang memotong-motong Kalau kali ini saya bertindak tegas Betul Saya akan penjarakan anda Nah Mana-mana gue udah diimanya Karena kan sekarang gue Kebutuhan buat sudi kasus ya Betul-betul Awas lo ya Nah itu akhirnya berapa tuh Yang motong-motong disalah gunakan Saya akan penjarakan Apa? Akhirnya berapa tuh akhirnya Totalnya Selamat Kamu telah menang 205.320 HA! HA! Sesuai nggak bang? Gila Nggak kurang nggak lebih Selamat Kamu telah menang 205.320 Tuh Tadi kan Disebut Kalau lu lupa Coba lu mundurin lagi Di tayangan ini Kalau ini Ini Di sini ada Wah gila Wah gila Nah kebayang sih Sama pemain-pemain judi ini Kalau tahu ini Selama ini Berarti anda telah tertipu Ditipu Beneran Ditipu berarti Betul ditipu Orang gini bang Kita bermainset gini Orang bandar ini Mereka bermisnis bang Mereka bikin web itu Pakai duit Nah mereka tuh Pengen cari duit Ya dari mana Dari mereka lah ini Yang mainin bang Mereka nggak mau rugi juga Emang mahal begini? Kalau web itu Tergantung Dia ininya bang Tergantung Apa ya Komplit Nggaknya gamenya tuh Biasanya Semakin komplit Gamenya Semakin banyak Semakin mahal Bisa Tiga digit 200-300 jutaan tuh Gila Dan lu berani ngomong gini Gimana bro? Gimana bang? Berani ngomong gini Artinya Apa ya Meskipun lu pakai masker Kacamata gitu ya Nggak ada teror Apa segala macam ini Nggak takut? Kalau selama ini Teror belum ada bang Alhamdulillah Cuma tawaran banyak Tawaran apa? Tawaran untuk saya berhenti Begini-begini Dan untuk Endorse ada Maksudnya? Endorse apa? Endorse Judo slot bang Kok jadi lu pernah endorse? Karena gini bang Di channel youtube saya itu Saya kan edukasi juga di youtube bang Rata-rata 99% Penjudi semua bang Nah sedangkan saya bahasnya itu Bongkar sistem Judi slot bang Bongkar sistemnya lah Terus? Jadi Kenapa si web Judul ini Menawarkan ke saya Jadi mereka biar Ngerekomendasiin gitu Seolah-olah saya Rekomendasiin Nih di web ini Nggak Settingan gitu Paham nggak bang? Jadi saya seolah-olah Merekomkan lah Ke Audien saya ini Tapi saya nggak mau Saya tolak Gitu Ya endorse ya berarti Endorse ya Oke Tapi kan lambat lawan Pastikan ada yang gerah juga bro Pasti ada bang Karena saya buka dapunnya langsung Lu udah ngeantisipasi? Antisipasi sih sudah Terus saya juga pasti Sudah terima konsekuensinya bang Apa yang saya lakukan ini Ya itu? Ya Siap kalau memang di Intervensi sama mereka bang Mungkin Sama Bandarnya langsung Mungkin sama Okrum Diapain biasanya? Ya nggak tahu kalau itu bang Saya belum pernah ngalamin Nggak ada lah Jangan sampai gitu Karena kan gini Saya Berprinsip Ini negara hukum kok bang Kalau sampai Mereka ini Si bandar-bandar mafia ini Melakukan ini terhadap saya Berarti nggak aman dong Nggak beres dong ini Di negara ini bang Gitu Betul nggak bang? Sedangkan si bandar ini kan Ilegal disini Saya kan Tugas saya nih Sebenarnya Mengurangi pasar bang Biar pemainnya itu Nggak ada yang mau main lagi Karena Mereka tahu dibodohi nih Judul ini Mereka tuh Real dibodohi gitu Jadi nggak ada Kayak faktor hoki Faktor Apa namanya Ya keberuntungan Nggak ada Semua Website? Semua Semua website bang Jadi Nggak ada yang Satupun tersisa Bahwa Bahasa kasarannya adalah Dia yang nggak bisa disetting Dia memang Real hoki Apa segala macam Nggak ada Semua? Mereka berbisnis bang Mereka usaha Pasti Pengen lebih untung Gile Gitu Nggak ada yang Nggak disetting Sedetail ini ya Maksudnya Dan boleh nggak Sebelum kita balik lagi Ke Tentang kasus ini Atau studi Atau bedah lah ya Sebenarnya masih banyak sih Pertanyaan-pertanyaan gue Dan Pengen lebih dalam Agar Masyarakat Indonesia Benar-benar tersadarkan ya Tentang Ayo dong Kan Pak Jokowi juga udah bilang kan Jangan Judul Jangan judul Tiga kali Tiga kali Pak Presiden kita Artinya Ini kan udah krisis sekali nih Kalau memang masih ada Yang main Padahal kita udah ngasih tau Begini adanya Hah Gue nggak ngerti lagi deh Tapi bentar Berarti lu Dulu praktisi Lu pemain judi Dulu saya Pemain juga bang Berawa dari pemain Gimana coba Titik baliknya Ketika kok akhirnya Berani buka Gara-gara Sorry nih bro ya Apakah gara-gara lu Kalah-kalah Kalah mulu Ujung-ujung Gue pengen tau Niatnya Ternyata Oh bener kan selama ini Gue dibohongin gitu Apa gimana Betul Betul bang Sama kayak yang abang ngomong itu Jadi Saya tuh main dari 2019 Sampai 2022 Bang Nah disitu Saya kalah kan Kalah banyak lah Kalah banyak Dan disitu Saya berpikir Apakah bener ini Judul ini Khususnya slot ya Slot tuh kan sebuah produk Game nya lah Jenis game nya slot Kan saya main di slot tuh Apakah bener settingan Apakah bandar diatur bandar Karena Stigma yang menempel di saya Dan khususnya pemain-pemain slot Di Indonesia ini Pemain judul ini Itu slot tuh tergantung Hoki Tergantung faktor Keberuntungan Tergantung Jam-jam gacor Kan gacor tuh Sebutannya gacor katanya Nah disitu Berbekal Apa ya Saya dulu Emang aktif Di dunia IT lah Penghobi bang ya Ngulik Sering ngulik Adalah saya relasi Bang Kesitu Ke Web Web yang Developer inilah Judul Nah Disitu saya coba kulik Dan saya coba bikin Ini Dan ternyata Betul Pas saya tau ini Saya orang tertolol Di Dunia mungkin Ya abang sendiri Kaget kan Bukan pemain Apalagi saya yang pemain bang Kaget Oh iya kecewa bener Kecewa bener Kecewa bener itu Betul Gile Habis berapa waktu itu Sekitar 200an bang 200 juta Gila Tapi nyicil bang ya Itu gak langsung Ada berita loh dim Coba dim Nanti sebelum Saya gali lagi ke Angga Yang coba buka Yang bapak jual anaknya Di marketplace Bapak jual anak Bapak jual anak Bayi ya Bayi ya Iya di marketplace Untuk main judi Untuk depo Bapak jual bayi Gila men Anaknya dijual Gue pikir untuk bayi Untuk bayi Kasus ayah jual bayi Tuh sejam Eh 11 jam yang lalu bro Baru ini berita Tuh 11 jam yang lalu Kasus ayah Jual bayi 15 juta Untuk judi online KPAI sangat miris 12 juta Woy Ada apa ini Maaf ya Saya meluapkan emosi ya 15 juta Mungkin habis buat depo Kalian ya bang Buat top up Enggak 15 juta Buat apa ya Itu kan Pasti habis ya Pasti habis bang Pasti habis Lu mau jual apa lagi Iya makanya Anak lu masih bayi 15 juta men Dijual Buat main judul Lebih mahal Iphone Woy Puyang kepala gue lama-lama Aduh ya Allah Gila Dan ini Kemungkinan menangnya tuh gimana sih Maksudnya Kenapa ini kayak Apa ya Maksudnya orang 15 juta terus balik 150 juta gitu Habis itu ketagihan Gimana sih Level set Berapa kali lipat sih Maksudnya menangnya tuh Jadi gini Mereka si banner ini Ada pola-pola juga bang Ini saya bongkar sekalian ya Oke Jadi gini Ada tiga pola Biasanya tuh Jadi yang pertama Pola Arisan bang Subsidi silang Jadi misalkan gini Ada 10 orang main nih Anggaplah yang deposit ini Yang top up ini Rata semua 100 ribuan bang Sadonya Oke Nah jadi Sistem arisan ini 9 banding 1 9 nya kalahin Satunya menangin nih Si satu orang ini Dia menangin Oke Nah si 9 orang ini Buat nutup si kemenangan 1 ini bang Misalkan Yang satu orang ini Kasih aja Kan top upnya 100 ribu Kasih kemenangan 500 Udah seneng Nah Berarti kan Semua total 1 juta Kasih aja 500 Ke si satu ini Bandar masih punya 500 Nah itu Dari situ Oke Abis itu gak mungkin Dimendangin 500 lagi dong Ya karena bandar Kalah dong Gak mungkin Apanya bang Ya misalnya tinggal 500 ribu nih Duit bandar Maksudnya dimendangin lagi 500 ribu Gak mungkin Gak mungkin Karena satu tuh Yang dimendangin doang Iya Disamping itu juga Maksudnya bandar gak punya duit Betul Kan bandar gak boleh abis duitnya Gak boleh abis Iya betul Ngapain lo buka usaha ini Begitu kan Betul bang Jadi ntar Dikali lipatin lagi Dan naruh-naruh Naruh lagi Baru 500 ribu lagi Nah ya Gitu bang Tapi Gue gak tau ya Kok gue kayak pernah denger-dengar kayak Ya bisa jadi mungkin buzzer dia gitu Tapi kayak Kayak karena judi Beli rumah mewah Itu apa sih maksudnya Endorse ya Itu marketing aja bang Marketing mereka Wah gila Banyak juga kok yang kayak gitu-gitu Di Saya sebut ini di Facebook Di Instagram Di TikTok pun sekarang ada tuh Di TikTok Ngomongnya gimana Ya Kayak gitu aja bang Kayak nawarin Apa Kata-kata manis lah Di web ini Saya bisa Apa namanya Merubah hidup katanya Ini Kontradiktif nih Merubah hidup Jadi rungkat Jadi berlangsak Apa jadi kaya kan Kebanyakan Rungkat semua Berlangsak semua kan gitu Gak ada yang sukses Untuk dari judi itu Gak ada Tapi kan Selaholah Wah videonya itu kayak Rumah mewah Mobil mewah gitu kan Padahal Itu kan marketing doang Kebanyakan Karena literasi di Indonesia nih Mohon maaf ya Rendah kebanyakan Jadi banyak yang kemakan Kayak gitu bang Ya Termasuk yang video Bang Derry ini Yang pake AI itu Ya banyak yang kemakan juga Pasti Oh iyalah Si Derry ngomong nih Oh berarti Derry pun juga main Ternyata Nah itu Boleh ternyata Depok deh lu sana lu Depok lu sana lu Depok lu sana Gitu Kayak gitu Wah gila 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 Gue yakin banget Pasti obongan gue Semuanya banyak dipotong-potong nih Banyak pasti Ya udahlah Pokoknya gue udah saksi nih Video lengkapnya ya Temen-temen jadi bisa bantu dong Pasukan-pasukan militan penonton Kasih solusi nih Gerak semuanya Tapi berarti Lu 200 juta itu lu ngapain aja bro Duit segitu tuh Ya main Enggak maksudnya Boongin orang tua pasti Saya kan udah kerja bang Dari uang kerja Terus Pinjam ke bank Aduh Bela-belain buat main tuh Pinjam ke bank berapa? Pinjam ke bank tuh Waktu itu Sekitar 80-an bang Aduh Jaminannya? Jaminannya ya Kita kan Apa Payroll Payroll ya bang ya Jadi kayak ada Untuk karyawan situ khusus gitu Dari bank tersebut Kan Karena payroll disitu Jadi dikasih khusus Pinjaman Payroll Misalnya lu karyawan disitu? Ya karyawan Maksudnya bukan karyawan banknya Kan Misalkan karyawan Sebuah PT nih Misalkan kan Iya kan Dari payroll itu Dari gajiannya Slip gajinya Apa segala macamnya Ya Gitu Jadi Enggak maksudnya Enggak ada jaminan berarti ya? Ya enggak ada Paling Enggak ada sih Potong gaji kan langsung bang Autodebit Autodebit Iya Dari perusahaan lu sekarang masih disitu? Masih Perusahaan itu? Ya Perusahaan lu jadi kecorein namanya Kalau ada karyawan yang main judi Kan enggak tahu Oh lu enggak akan ngomong? Enggak ngomong Ngomong kan yang buat yang lain bang Tapi bos lu Bos lu tahu kalau lu main judi? Ada sih yang tahu Ada yang enggak Cuman pimpinan yang paling atas enggak tahu Ya itu yang kemarin yang dibahas juga itu Rata-rata di perusahaan 30% Kena judul Sekarang kayak gitu Yang abang bahas kemarin Nama kok cerne ya? Iya betul 30% bener itu Banyak kebanyakan cowok Apalagi rata-rata cowok semua kan Itu udah Harus gue audit nih Karyawan kasih solusi Oke Berarti 200 ribu Eh 200 ribu 200 juta Abis itu lu sadar? Sadar Karena Udah Apa namanya Ya untungnya enggak sampai jual aset bang Maksudnya enggak sampai jual rumah Atau mobil Kan gitu enggak Cuman sampai ngutang itu Udah sadar Karena disadarkan oleh istri juga bang Waktu itu udah nikah Udah habis uang Yaudah dari situ Aksesnya dipatasi saya Kayak enggak pegang uang sama sekali Tapi kan itu adiksi ya? Adiksi Adiksi ini Cara pengobatannya gimana? Kalau narkoba kan Kayak direhab Dituruni dosisnya Kalau lu langsung dicabut gitu Handphonenya Udah gitu Enggak berontak gitu Sebenernya bukan handphone bang Apa sih? Kalau saya itu akses keuangan Sebenernya Oh cara nyabutnya dikeuangan ya? Penjuri itu jangan kasih uang bang Handphone apapun itu bisa-bisa ya? Handphone enggak apa-apa Tapi kan kalau Ada handphone misalnya Enggak apa-apa ada handphone Cuma kalau enggak ada duit kan Enggak bisa depo dia Kan dia mau depo itu harus pakai uang Mbanking atau gimana kan Terus ada saldo Nah Salah satu cara saya dulu Saya dibatasi sama istri saya Jadi saya dikasih uang Hanya untuk rokok dan bensin Bensin motor Kayak anak sekolah tuh bang Sehari 50 Jadi kan kalau digituin Saya berpikir Ini uang kalau Gue depoin Misalkan store tunai misalkan Ini gue enggak ngerokok Sama enggak beli bensin Yaudah disitu Alhamdulillah berhenti Oh lu mikir Lu yang kayak gak mikir? Nah itu Yang gak mikir 50 ribu tangan juga lu depok lu Depok lu Gitu Itu dibatasi keuangan sih bang Jangan sampai Pegang keuangan mungkin ya Akarnya berarti di keuangan ya Keuangan Mungkin kalau di sisi Ini bang ya Di sisi player tuh Itu ada yang paham tuh Yang saya podcast kemarin Imam Budi tuh paham betul tuh Imam Budi siapa? Imam Budi tuh yang Saya viral sama Imam Budi Oh yang di podcast itu ya? Nah itu dia paham dari A sampai Z tuh Pemain tuh karakternya gimana Cara mengatasi gimana Karena dia udah bikin buku tuh E-book The Change Cara untuk itu Tapi dia dulunya penjudi Bukan Malah bukan penjudi Cuman kebanyakan Ngobrol kayak Menganalisa lah Si pemain ini Gimana gitu Gitu Karakternya gimana Gitu Dan rekor yang paling banyak Kira-kira Berapa Orang udah pernah terjun Disi sampai miliaran kah? Miliaran ya bang Serius loh Berarti orang-orang punya semua dong? Ya Lah kok masih Eh maaf Kok masih Karena ini bang ya Judul ini Terutama slot Dia gak memandang usia Gak memandang Apa namanya Kalangan Gak memandang satu sosial tuh Ya tau sendiri lah Yang ada Viral dulu Anggota RPD Main Ya itu Dibalik sama lu Katanya Candy Crush Katanya Oh Sumpah gue taunya kok Candy Crush Coba searching aja abang lah sendiri Saya gak berani Gak gue tau Pasalnya Candy Crush Maksudnya gue pikir Yaudah lah Dan itu juga udah fatal Gak boleh kan Lagi kerja main game Gak apapun Mau main Roblox Setelah lu ya Tapi masalahnya Kalau ternyata itu beneran Slot itu beneran Ya mungkin beneran Kenapa lu takut? Takut bang kalau itu Sama sih Sama sih Viranya itu Bang katanya Slot Nah itu kan Padahal anggota DPR Padahal Eh sorry Padahal Oknum anggota DPR Oknum Kalau bener Kalau bener Kan beritanya viral dulu tuh Kemarin Ya Gue juga gak ngukur lagi Level-level Wakil rakyat kita gimana Ya Udah lah Gitu lah Silahkan anda bermain di legislatif Saya main di eksekutif aja Saya bantu pemerintah aja Siap Ya tapi kan gak semua Gak boleh loh Ini oknum aja Yang mencoreng Betul Mampai miliaran Miliaran Lu ada cerita-cerita apa lagi? Seputar perjudian ini Maksud gue Biar kita bongkar semua Terutama yang mau kita sasar adalah Si Customer-nya kan Customer-nya Si market-nya kan Betul Karena kalau benahin yang Lu sibuk ngurusin Jangan-jangan ada mafia-nya Jangan-jangan perputarannya Sekian ratus triliun Betul Ini dia-dia Ini oknum para Ini oknum para itu Gak selesai Iya Mending kita edukasinya Mending di bawahnya aja Di bawahnya aja Masyarakat Iya Karena ya mereka kuat bro Yaudah Dan juga ya kita gak punya power juga Mau ngapain Betul Mending kita main di bawah Otomatis Kan kena juga bisa jadi Betul Ada berita apa lagi coba Dari lu atau dari Dimas Coba Kalau saya sih Untuk saat ini Belum ada sih bang Kalau berita ini Paling Yang itu tadi sih Ngelanjutin Yang Skemanya tuh Pola si banner Memberi kemenangan Kepada player Yang pertama kan Sistem Arisan itu kan 1 Terus yang kedua Mereka sistem By credit Credit tuh jadi Misalkan Bank Dery Sudah deposit Top up Di website A Misalkan 10 juta nih Belum kasih menang tuh Belum kasih menang besar Udah 10 juta Itu Ada kemungkinan Dikasih menang Cuma dibalikin dikit Bang Misalkan Dalam 10 juta ini Dibalikin cuma 30% Berarti 3 juta Atau 40% 4 juta Nah itu Misalkan dikasih Bandar kan masih untung tuh Tapi Sisi pemain ini Merasa Wah gue menang nih Gue menang 4 juta nih Padahal Ya Bandar Masih untung gitu kan Gak kalah Cuma si pemain ini Merasa Wah saya menang Itu kan sengaja Mereka kasih menang Karena Hormon dopaminya Biar Wah main lagi Main lagi Pasti habis lagi Kesitu Kedalam Tapi yang sembuh juga Banyak kali ya Yang sudah sadar gitu Bang Sudah Alhamdulillah Banyak Karena Karena keadaan sih bang Kebanyakan karena keadaan Yang udah hancur Yang udah gak punya apa-apa Yang udah keluarganya Pisah Cerai Itu sih biasanya Ada yang sempet bunuh diri gak sih Ada Gile Ada bang Jual anak lah Itu ada bang Yang saya omongin tadi Imam Budi Sehabis podcast di Bang Imam Budi Entah berapa minggunya Bunuh diri Orangnya Nah terus Niatnya mau ke podcast Itu ngapain Nggak duka sih maksudnya Enggak Si orang ini pengen curhat Pengen mengeluapkan Oh jadi channel podcastnya Imam Budi ini adalah Bukan yang mantan-mantan penjudi Mantan penjudi Kok bunuh diri Kan udah selesai Iya Dia curhat bang Karena tekanan mental bang Bapak menjudi ini Oh tapi dia udah Udah kelar deh tuh Udah gak punya judi lagi Gak punya judi lagi Cuman kan Sisa dari menjudi ini Bang terlilit hutang Oh Kan banyak hutang Pinjol Karena kan kemampuan Seseorang berbeda-beda bang Contoh lah Misalkan Si Bang Dimas lah Bang Dimas kan Misalkan kalah 15 juta Itu berat bagi Bang Dimas Tapi Bagi kita kan mungkin Enggak lah Tapi bagi Bang Dimas mungkin Hutang pinjol disana sini Jadi terlilit kayak Berat gitu 15 juta tuh Jadi kan tergantung Kemampuan masing-masing Gede lah 15 juta hitungannya kan Iya maksudnya Besarlah gitu kan Terlilit pinjol Mungkin Malu sama keluarganya Mungkin sama tetangga Tekanan mental lah Ibaratkan Ya mungkin itu Bang Gila Gitu Harus akar-akarnya temen-temen deh Betul Gila Nih Lu ada pelatihan Bukan pelatihan deh Komunitasnya ada gak sih Kopdar-kopdar rutin Siapa tau mereka juga pengen cerita Kalau komunitas ada Alhamdulillah Bang Apa namanya Ruang Rehabilitas Judol Ruang Rehabilitas Judol Keren Jadi Rencana ke depannya itu Saya pengen Membuat sebuah Apa ya Forum Bukan forum sih Komunitas lah Komunitas Jadi setiap Apa ya Setiap kumpul itu Pengen Ada sesi Curhat gitu Bang Cerita-cerita sharing lah Dan nantipun ke depannya Pengen di Youtube saya Ya sama podcast kayak Untuk solusi bagaimana berhenti Gitu Terus cerita pengalaman Dia kena judo gimana Biar untuk pembelajaran Ke orang-orang gitu Yang belum terjerumus Atau yang udah terjerumus Yang mau berhenti Wih keren Iya maksud gue Biar orang tua Bawain anaknya ke situ Betul Bang Kalau udah ketahuan Anaknya ternyata Punya penyakit Ketagihan judi online Betul Bang Dan gamenya gak cuma zew sih Banyak ya Oh banyak Tapi mirip-mirip tuh sih Sama kayak gitu Bang Cuman gambarnya beda-beda Ada Kita sebutin ya Sweet Bonanza Ada Starlight Princess Banyak sih Bang Itu kayak apa Gambar kartun-kartun gitu Kalau Sweet Bonanza tuh Dia gambar buah-buah Kalau Apa tadi Starlight Princess Starlight Princess Sama kayak Zeus tadi Batu-batu gitu Cuman dia gambarnya Bukan Dewa Zeus Apa ya Pri lah Pri Princess namanya itu Oke Gitu Bang Dan yang paling tinggi Ada dimana Zeus Itu Minatnya Minatnya tuh di Zeus Kebanyakan Zeus punya orang kita Enggak sih Sebenernya developer game itu Semuanya orang luar negeri Bang Cuman kan kita cuman Sewa lisensi Beli lah Di Kamboja Bukan Bukan di Kamboja Bang Dimana sih Kalau Kamboja itu tempat Tempat Banner-banner orang Indo disana Biasanya di Eropa sana Bang Developer game tuh Orang Eropa Yang membuat gamenya Bang Yang membuat gamenya ini Kok dia bisa masuk ke Indonesia Ya kan ini Online ini Susah Bisa Bang Diblokir aja dari Kominfo Mungkin sementara ini Belum bisa Bang Karena itu Diblokir tuh cuman domainnya aja Domain tuh kayak Alamatnya lah Bikin lagi ya Bistu ya Iya bikin lagi Banner cuman ketawa-ketawa doang Jadi misalkan Diblokir satu Bikin dua Blokir dua Bikin tiga Kan murah aja itu domain Bang Tinggal bikin-bikin aja Ya Bismillah lah Tugas kita mah Yaudah lah Kita edukasi dari dasar Dari rakyat Ya semoga ini adalah Tayangan yang bermanfaat Mungkin lo sendiri yang ngeliat Biar sadar Mungkin ada anak lo Atau mungkin sepupunya Dikasih tayangan ini Suami itu Terutama Ya istrinya yang nonton ini Suaminya tuh Biasanya tuh Apa sih Oh gini Di ujung ngobrolan bro Tindak Apa ya Gerakan-gerakan mencurigakannya Gimana sih Orang-orang si penjudi ini Nah ini nih Biasanya Yang mungkin Orang tua atau istri Terus tau Jadi Kalau Penjudi ini Gerakan mencurigakan tuh Biasanya dia penyendiri Bang Menyendiri Nah jadi dia pegang HP Tapi jadinya doang tuh Yang main tuh Jadi kan yang jempol tuh Yang main Yang main slot nih Oh bukan nge-chat ya Bukan Bukan ngetik ya Bukan Kalau ngetik kan dua nih Ah dua nih Kalau dia main slot di satu Sambil mojokan sendiri Kan belum tentu bro Siapa tau lagi Nge-like-nge-likein foto Gak mungkin Bang Kalau gak ada suaranya itu Pasti itu Misalnya kayak Apa namanya Yang lebih spesifik itu Kalau diganggu dia pasti temperament Kalau diganggu Misalkan Binta tolong ambilin ini Marah-marah itu pasti Wah itu Kita bocorin tuh ya Jadi gaya-gayanya tuh Seperti itu Temperament Menyendiri Jempol doang satu Jempol doang satu Yang main tuh Mainnya juga Kalau ngetik pun Pake satu jari kan Eh satu jari Satu tangan kan Gue juga sering kan Tapi kan ini kayak Aktifnya beda ya Pindah-pindah Kalau ini kan kayak Cuma satu titik Yang bulat tuh Yang bulat itu Bang Dan ini berapa kali Ya Ya se Abisnya saldo Seabisnya saldo itu Terus main kan Gitu Bang Gila-gila Dan apapun ya Iphone, Android ya Semuanya Iya Kena geriknya ya Temperament Temperament menyendiri Duit Apa Barang-barang di rumah Tiba-tiba ilang Dua-tiba Apa Digade Atau dijual kan Lebih parah Dari narkoba berarti ya Wih lebih parah Karena Pernah ada yang menyebutkan Canunya ini Tiga kali lipat Lebih parah katanya Gila Dan narkoba Eh Adiktif bro Eh Karena mereka menjanjikan Ya itu Kata Bang Romaira Kemenangan Kalau narkoba kan Cuma ngejanjikan Ketenangan ya Wih Gitu kan Ketenangan Dan kemenangan Beda kan Kemenangan Ceritanya udah pasti tenang Ya Tapi tenang belum tentu menang Menang Bisa Bahlul Bahlul Iya iya Ngerti gue Makanya dijanjikan lah Kemenangan Tenang aja Kalau lo menang Hidup lo akan tenang Betul Tapi kalau lo cuma modal tenang doang Belum tentu menang bro Betul Tapi kan baik lagi Kemenangan diatur sama bandar Yang kita praktekan tadi Eh di gila Eh Ngeri ya Hati-hati teman-teman semua Yuk Sadar Ini Kita gak tau lah Kalau ini Dampai mana beritanya Atau mungkin viralitasnya Di tayangan ini Semoga trending nih bang Semoga trending Tapi kalau lo masih kayak begitu juga Ya gue serena sama Allah Bingung lagi gue Gimana tuh Pataknya udah minus Eh Masuk ODGJ gak ya Gue belum nanya-nanya lagi Sama kementerian-kementerian terkait Misalnya sosial Atau segala macem Masuk kayak ODGJ Soalnya kan frustasi Apalagi yang masuk ODGJ tuh Stres Atau segala macem kan Ada kategorinya yang sebagian Masuk di ODGJ Kurang paham Gue gak tau Kalau ini kan adiktif ya Kayak Gitu loh Maksudnya Ini Aduh Jadi mungkin ya Allah wa'alam nih Ada yang bertamain bro Angga Kalau untuk saya sih Pesan untuk Masyarakat Ya Kalau yang sudah terjerumus Cepat-cepat berhenti Setelah nonton tayangan ini Yang belum terjerumus Jangan sampai terjerumus Dan untuk pemerintah Semoga ya Seperti kita-kita ini bang Educator-educator influencer Anti judul Diperhatikan lah Mungkin Yang kita gak bantu Gak minta support bang Saya pun ini modal sendiri Jujur aja bang Cuman ya Apa ya Kita gerak sama-sama lah gitu kan Karena ini udah Mengkhawatirkan banget bang Udah kayak di level Ya darurat lah Darurat judul ini Gak bisa didiamkan gitu bang Sampai ke level Anak-anak sekolah aja Udah main itu udah Udah parah banget gitu bang Gue mau bocoran sesuatu sih Tapi gue gak tau Ini Nyambung apa enggak ya Jadi merinding gitu Insya Allah ini masih ada harapan deh Ya gue sebenarnya tadi gak mau ngomong Tapi karena udah Lo singgung mengenai pemerintah Ijin Bapak-bapak terkait ya Jadi Insya Allah Di pemerintahan baru kita Di pemerintahan Pak Prabu Gibran Yang memang nanti akan memimpin lima tahun ke depan Gue mungkin belum bisa banyak cerita lah Tapi ada satu Selevel kementerian Minimal badan Ya Atau ya kelembagaan Atau mungkin kementerian disitu sendiri gitu ya Atasnya berarti kan dia kepala badan Atau menterinya apa segala macem Yang memang Difokuskanlah Insya Allah Difokuskanlah pada syariah Oh syariah Penegakan syariah Ini kabar gembira nih Buat temen-temen yang mungkin berpikir bahwa Kayaknya Masa sih Pemerintahan kita Karena belakangan ini Kebelakang Belum ada loh Difokuskan pada syariah Iya kan Iya betul Cek aja Gak ada Gak ada Yaudah ya misalnya ini Tapi gue gak bisa cerita banyak temen-temen Kalaupun misalkan ini gak terjadi Tapi kan insya Allah ini Bisa terhitung bahwa Ada keniatan dari yang bersangkutan Nah jadi didilai pahala Dan kita harus patut Apresiasi jempol Iya dong Nah kalau memang misalnya gak kejadian Gak kejadian pun juga Jangan langsung dipikirkan bahwa Kayak ah Berarti dia gak mau kayak gini Dia pasti Gak peduli jangan-jangan Oh jangan-jangan mungkin alergi Gak bisa juga Gak bisa juga Makanya gue mau disclaimer nih Makanya agak berat nih posisi gue nih Berbicara seperti ini nih Karena kalau jadi alhamdulillah Kalau gak jadi ya bukan berarti ini negatif Betul Atau mungkin ditunggangi Jangan juga nih Ya mungkin dananya Mungkin juga APBN besar APBN besar Iya kan Dari mana terkorbankan kementerian yang lain Siap Itu aja mungkin gue gak bisa cerita banyak Tapi intinya adalah Insya Allah Sebagai gambaran payung besarnya adalah Ada satu upaya Karena kita negeri muslim banyak Terbesar Tapi ada satu upaya Akan digembleng Digalakkan Terkait ekonomi syariah Insya Allah Kok nyambung Emang nyambung? Nyambung Kenapa? Ketika masuklah literasi Ketika masuklah yang namanya Tentang pemahaman mengenai Syariah Takwa Takut kepada Allah Dan seterusnya Artinya setiap lo melangkah Yang lo jalankan Tanpa sadar Ataupun sadar Pastikan Gak jauh-jauh dari Transaksi syariah Karena ekonomi syariah Nah Diatur lah mungkin regulasinya Nah mungkin ini kayaknya nih Gara-gara Yang mungkin selama ini kita Ada harapan baru gak ya Kedepannya untuk judi online Karena orang tua kan sekarang Kasian ya Kasian Jangan-jangan ini nih Jawabannya ya Bismillah Insya Allah Jadi jangan skeptis dulu Mungkin Buat yang kemarin gak dukung Misal gitu kan Misalkan Dan seterusnya Kita coba di tengah-tengah lah disini Mungkin kalau gue juga sebenarnya Mungkin gue gak suka sebelumnya Tapi begitu tau Dengan kabar ini kan Kita udah satu-satu Betul Iya kan Udah lah ini kebaikan sama-sama kok Toh juga kenapa sih Negeri ini emang harus banget Ada oposisi Iya Kan gak harus juga gak apa-apa Ijin ya gitu Ya udah cuma jalanin aja Siapa tau kebaikan bersama Betul Insya Allah Kita doain aja bareng-bareng Buat pemerintah kita yang baru ya Di tanggal 20 Oktober nanti Insya Allah Mudah-mudahan ada titik terang Buat negeri kita tercinta Bonus demografi Ada juga mungkin Yang namanya Ekonomi baru Atau mungkin Istilahnya Apa ya Indonesia Emas 2045 Ya apapun itulah Bismillah bro Amin Pelan-pelan yang kita benahin Insya Allah bersama Kita dukung aja bareng-bareng deh Ada yang mau ditambahin Cukup ya bro ya Cukup Hati-hati di luar Nanti mungkin ada yang jagain bro Security Angga thank you bro Siap Bang Neri Nanti kita ramaikan video tayangan tadi ya Siap Oke Coba tadi gue spin lagi Astaga Jangan Kita kasih solusi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya